Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Anies Muhaimin serta Gancar Mahfud soal sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam putusannya MK menyebut, seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut satu Yanni Anies Muhaimin lantaran tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan salah satu gugatan yang diajukan kubu Gancar Mahfud soal pembagian bansos di seluruh penjur Indonesia juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya pembagian bansos selama pemilihan presiden tidak beralasan menurut hukum. Pusat putusan MK, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani menuturkan, melalui hasil putusan gugatan pemilu, secara sah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka merupakan pasangan terpilih dalam Pilpres 2024, yang nantinya akan diresmikan oleh KPU pada 24 April. Di mana pasangan 02, yakni pasangan calon presiden Haji Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan sah sebagai presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia memenang dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Sementara, calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo di Nasdem Tower Jakarta Pusat usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil Pilpres di Makam Konstitusi. Anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanat yang diberikan Ketua Umum Nasdem Surya Palo di Pilpres 2024 telah dijalankan. Selanjutnya, Anies akan mengunjungi DPPPKB dan DPPPKS untuk menyampaikan hal yang sama. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung mampir ke Pak Surya Palo, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Sementara, calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Pendukung menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tegu Umar Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan, pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya sikap politik pasca putusan sengketa hasil Pilpres di MK. Menurut Ganjar, sikap politik PDIP akan berada di luar pemerintahan. Sementara, tiga parpol pendukung lainnya yaitu P3, Hanura, dan Perindo akan mengikuti. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Bumega, saya kira iya. Saya kira Bumega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang, maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana, tapi kita menghormati. Kita akan menjadi partner yang baik, sehingga jika balance-nya akan berjalan. Tiga ketua umum yang lain, Mas? Iya, tadi menyampaikan kepada kami, mereka ikut. Kini, pemerintah menyebut, tengah menyiapkan transisi pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasca putusan MK. Lalu, siapakah yang akan merapat mengambil kursi pemerintahan? Atau justru tetap menjadi oposisi? Tim Liputan, Kompas TV. Sampai jumpa.